Intro Selamat petang, salam jetra, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Persoalan besar kepada channel saya pada hari ini ialah berkaitan dengan politik yang ada di Sabah Ini apabila GRS kini mula diseram oleh parti politik yang lain termasuklah warisan Dan baru-baru ini juga kita telah pun mendengar satu kenyataan kononnya Warisan dan juga UMNO akan bekerjasama dalam pilihan raya negeri di Sabah Namun demikian ada beberapa penganalisis politik menyatakan bahawa Kenyataan mengatakan UMNO dan warisan bakal bergabung atau bekerjasama untuk pilihan raya negeri Sabah Bukan membantu parti itu tetapi mengelirukan pengundi Kerana kenyataan daripada pusat UMNO dan daripada beberapa pemimpin UMNO menafikan kerjasama tersebut Namun demikian yang menjadi persoalan seperti mana yang saya katakan sebentar tadi ialah Agak-agaknya bila Dewan Undangan Negeri Sabah akan dibubarkan kata mereka Ada yang bertanya minggu depan Dewan Undangan Negeri Sabah akan dibubar Ada juga yang bertanya adakah pada tahun hadapan bulan 1 Januari akan dibubarkan Dewan Undangan Negeri Sabah Dan ada juga yang mengatakan pada bulan Mei atau pada bulan Pesta Keamatan Ada juga yang mengatakan bahawa seawal bulan Julai Persoalan-persoalan itu timbul apabila mula timbul desas-desus serang menyeram Bahkan kenyataan-kenyataan kerjasama antara parti-parti yang ada di Sabah Memungkinkan pilihan raya di Sabah akan diadakan tidak lama lagi Jadi persoalan besar ialah Adakah GRS mampu mengekalkan kerajaan di Sabah Ataukah dengan kerjasama antara UMNO dan juga warisan akan mampu menggugat GRS sendiri Pada pendapat saya, keadaan positif yang ditunjukkan oleh GRS Sabah Memberikan gambaran bahawa GRS mungkin bakal kekal di Sabah Ditambah pula kerajaan GRS disokong oleh kerajaan Pakatan Harapan Disokong oleh parti ataupun gabungan Pakatan Harapan yang ada di Sabah Ini menunjukkan bahawa besar kemungkinan kerajaan GRS Sabah akan kekal Ditambah lagi dengan kenyataan terkini daripada Arnizan Menyatakan bahawa yang menyelamatkan Sabah sebenarnya adalah GRS Dan bukannya warisan Retorik ataupun laungan slogan Warisan yang mengatakan selamatkan Sabah Sejahterakan rakyat hanya satu retorik kata Arnizan Ini apabila Arnizan memberikan kenyataan bukti bahawa Contoh yang paling mudah difahami ialah Pada waktu warisan memerintah ataupun menguasai Sabah Warisan hanya berjaya mendapat persetujuan pemberian khas Sebanyak 53 juta daripada kerajaan persekutuan Pada waktu warisan memerintah Hanya menerima 53 juta pemberian khas dipersetujui Melalui kerajaan warisan dan kerajaan persekutuan Namun demikian apabila GRS memerintah Sabah Melalui Ketua Menteri Sabah Datu Sri Haji Jinur Mereka telah pun berjaya membatalkan persetujuan kerajaan negeri Yang hanya dapat 53 juta itu Dan akhirnya berjaya pula menuntut jumlah yang baru Dengan nilai yang lebih besar Iaitu pada tahun 2022 pada tahun lepas Kerajaan negeri telah berjaya mendapat peruntukan sebanyak 125 juta Ini bukan lagi pemberian khas Tetapi inilah pemberian yang kita kata Yang Armizan kata sebagai Menyelamatkan Sabah Dan yang lebih Menggembirakan Mengejutkan kita ialah Pada tahun 2023 Pada tahun ini kita telah berjaya meningkatkan Peruntukan sebanyak 300 juta ringgit Daripada kerajaan persekutuan Jadi Armizan tanya Siapa sebenarnya yang menyelamatkan Sabah Dengan sebab itulah Dengan bukti dan contoh mudah difahami ini Nenek pun tahu Datuk pun tahu Siapa-siapa pun tahu tentang hal ini Mudah untuk difahami Siapa sebenarnya yang berjaya Menyelamatkan Sabah Itu sebabnya Ada ramai penganalisis politik kata Dalam tempoh satu penggal ini lagi GRS masih akan terus menguasai Sabah Ditambah pula dengan Kejayaan GRS Mengatasi masalah-masalah berkaitan ME63 Jadi saudara-saudara sekalian Apa yang menjadi persoalan kita Yalah Bila akan pilihan rakyat negeri Dewan undangan negeri Sabah Adakah minggu depan Tahun depan Awal Januari, Februari atau Julai Siapa yang anda unding Dan sebelum kita berpisah Untuk mengikuti ulasan selepas ini Tolong kiranya anda Tinggalkan dalam ruangan komen ini Siapa yang anda sokong pertama Yang kedua Pada pendapat anda Adakah anda setuju dengan kenyataan Contoh yang saya berikan tadi Adakah anda rasa GRS akan kekal Memerintah negeri Sabah Ataukah akan dirampas semula oleh UMNO Dan soalan yang paling cepumas Berjayakah warisan Membentuk kerjasama dengan UMNO Di kerajaan negeri Kalau mereka berjaya Adakah GRS dan UMNO Adakah UMNO dan warisan Mampu menumbangkan pula Kerajaan negeri Sabah GRS Ya, satu lagi perkembangan terkini Yang kita tahu ialah Apabila Bakal ada kerjasama Antara PBS dengan Partista PBS dan Partista Yang kita tahu sekarang ini Telah pun bekerjasama Dalam GRS Dengan adanya kerjasama Antara PBS dan Partista Dilihat oleh penganalisis politik Bahwa itu akan memberikan Nilai tambah kepada GRS Dan pastilah Ia juga memberikan kekuatan Tonik baru kepada Parti itu Dan adakah dengan kerjasama Kalau bergabung Partista dan Parti PBS Akan mampu juga Melawan Parti Warisan Dan Parti UMNO Di kawasan-kawasan tertentu Khususnya bagi kawasan yang Mempunyai bilangan penduduk Berketurunan Dusun Kadazan Adakah itu akan menjadi Petunjuk baru Menjadi petanda baru Bahwa GRS tidak akan tumbang Dalam tempoh sepenggal lagi Saudara-saudara sekalian Jangan malu-malu Tinggalkan komen kamu Siapa yang mungkin Akan menang di Sabah Siapa yang mungkin Akan menguasai Sabah Dan Bila agak-agaknya Dewan Undangan Negeri Sabah Akan dibubarkan Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Kita jumpa lagi Bye-bye Sub indo by broth3rmax